Intro Dengan sinergitas melalui kolaborasi antara Direkturat Jenderal Beya dan Cukai bersama TNI dan Polri, tingkat penyelundupan di kawasan pesisir timur Sumatera, Selat Malaka dan perairan Kepulauan Riau berhasil ditekan. Dengan program nasional penertiban impor, cukai dan ekspor beresiko tinggi atau PAIS-BT, persentase penyelundupan yang terjadi turun signifikan, misalnya untuk rokok turun dari 12% menjadi 7%. Melalui kunjungan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyadi Indrawati Kebatam, Kepulauan Riau, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung, serta Ketua KPK Republik Indonesia, ditargetkan angka penurunan mencapai 3%. Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, TNI akan terus mendukung tugas-tugas dirijian bea dan cukai untuk mengamankan setiap kegiatan ilegal yang terjadi. Upaya ini bertujuan untuk memulihkan para importer beresiko tinggi agar kembali kepada kegiatan lega. TNI melibatkan beberapa unsur, diantaranya adalah dari satuan kewilayahan, termasuk dengan angkatan laut dari Armada 1, KRI, kita terus dibatkan untuk melaksanakan patroplik. Permasalahan di lapangan ada, namun bisa kita laksanakan. Di antaranya adalah informasi yang diberikan kepada TNI Angkatan Laut khususnya bahwa adanya indikasi melaksanakan penyeluban di wilayah perairan Indonesia dan diberkuat dengan indikasi adanya kapal apabila lepas dari sahanda, lepas dari Armada, masuki wilayah perairan Indonesia, mereka mematikan ais. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan target awal program PISBT adalah penyelundupan melalui pelabuhan resmi. Namun setelah dilakukan berbagai penangkapan, para penyelundup beralih ke pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus. Tindakan ilegal ini umumnya tidak hanya berupa penyelundupan fisik, namun juga terjadi tindak penyelundupan administrasi. Itu diberkirkan melalui upaya-upaya pembecahkan hukum dan kemudian hasilnya, alhamdulillah, Akhir tahun 2018, kita mendapat informasi dari Kementerian Keuangan, Pak Dijen Bia Jukai, target penerimaan negara dari sektor Bia dan Jukai itu di atas 100%. Ini menilakan. Tapi ada dampaknya. Dampaknya, para penyelundupan lari dari pelabuhan-pelabuhan resmi ke pelabuhan tidak resmi, yaitu yang paling rawatlah daerah Pantai Timur Sumatera, karena dekat dengan negara tetangga. Pada kesempatan konferensi pres yang digerir di atas kapal MT Yosua, hasil tegahan Dit Bia dan Jukai Kanwil Khusus Kepri di Pelabuhan Batu Ampar Batam juga dilakukan penandatanganan notak kesepahaman antara Ditjen Bia dan Jukai, Kementerian Keuangan dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Notak kesepahaman ini berisikan tentang pengawasan lalu lintas barang dan sarana pengangkutan laut, pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar, serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribalata TV. Salam Tribalata.